Salam salam dulu Salam 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 Buat kong mania nusantara ini Bukan nyumili loh Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kong mania Salam satu hobi Salam seduluran Salam persaudaraan seluruh nusantara Khususnya pecinta perkutut lokal alam Para sedulurku Dan para sahabatku Dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada Semoga para sahabat dan para sedulur Diberikan kesehatan Diberikan kemudahan Diberikan kelancaran dalam mencari rezeki Dijauhkan dari wabah penyakit Dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin Amin Oke ya Dulur-dulur dan para sahabat ya Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan ya tips Untuk perawatan burung perkutut Yang rontok bulu Ataupun Mabung lor ya Mabung Jadi Kalau zaman dahulu itu Kalau kita bicara itu Ngerebung ya Rebung Zaman nenek moyang ya Zaman dahulu yang Sudah memelihara perkutut Ya itu Ngerebung itu Nah itu Hal itu Kalau yang pemula Ataupun yang tidak tahu Kan dianggap itu sepilih Ya jangan dianggap sepilih ya Menurut saya Kalau burung perkutut Mabung Itu sebetulnya itu sakit Itu menurut burung perkutut ya Tapi kalau kita Tidak tahu ya Wah Biasa mabung Jadi kalau mabung Ataupun ngerebung Itu yang dialami Tidak perkutut saja Jadi semua burung itu bisa Ganti bulu Ataupun yang dinamakan mabung ya Tapi ini perawatan khusus Untuk burung perkutut lor ya Jadi Ini tolong diperhatikan Dan disimak Sampai selesai Jangan disikip-sikip Biar nanti Biar tidak gagal Paham Jadi gini lor Pertama ya Pertama ini bisa dicatat Bisa dicatat Pertama Burung perkutut Kalau mengalami Masa mabung Ataupun rontok bulu Itu Pertama jangan dijemur Jangan dijemur Itu ingat-ingat Karena apa Kalau kita jemur Nanti malah perkutut Itu nanti Malah rusak Bulunya Ataupun Burung perkutut Malah stresnya Nanti malah tambah lama Stres itu dalam arti Tadinya gacor Kan ada perganjian bulu Kadang burung perkutut kan Dalam sementara ini Burung perkutut tetap Malas bunyi Karena Sebelum-sebelumnya Burung perkutut gacor Karena terjadi Bulu rontok Ataupun mabung Jangan dijemur Itu yang pertama Terus yang kedua Yang kedua Kalau burung perkutut itu Rontok bulu Ataupun mabung Kita bisa beli Minyak ikan Minyak ikan itu Yang ada di apotek Di apotek terdekat Dulur-dulur Itu biasanya Harganya itu 2000 rupiah Itu dapat 15 butir 15 butir Itu biasanya di kantongin plastik 15 butir Nah itu kita lolokkan Ke burung perkutut Yang Masa mabung itu Biar apa Untuk bulu Biar Apa itu Untuk nutrisi Untuk nutrisi Si burung perkutut Yang sedang mabung Jadi Perkutut itu Kalau mabung Itu butuh nutrisi Kita lolokkan Satu gelintir Kita lolokkan Ke burung perkutut Ya dua hari Sekali Ataupun tiga hari Sekali lah Itu satu butir Itu dalam masa mabung Dalam masa mabung Itu kita lolokkan Nanti pertumbuhannya Bulu nanti Itu sangat bagus Kalau kita lolok Ke Apa itu Minyak ikan Jadi minyak ikan itu Disamping untuk Dilahir nutrisi Itu nanti Burung perkutut Kalau sudah Lepas mabung Sudah Apa itu Kembali normal Itu biasanya gacor Ya Karena Sebetulnya untuk Minyak ikan itu kan Mendongkrak Untuk birahi Sebetulnya itu Jadi Nanti Dulur-dulur Nanti bisa lolok Ya Minyak ikan Ke burung perkutut Yang Masa mabung itu tadi Ya Itu yang kedua Terus Tahapan yang ketiga Yang ketiga Itu Kita Itu jangan Memandikan Si burung perkutut Ya Dalam masa mabung itu Perkutut jangan dimandikan Biasanya kan dulur-dulur Memandikan Kadang tiga hari sekali Ataupun satu minggu sekali Itu jangan dulu Ya Jangan dimandikan Dalam masa mabung Ya Jadi jangan dimandikan dulu Nanti kalau kita mandikan Bulunya terperusak Ya Jangan dimandikan pokoknya Ya Itu yang ketiga Karena Ini Membutuhkan proses Membutuhkan proses Paling tidak Kurang lebihnya itu Satu bulan Kalau masa mabung ya Untuk rontok bulu Terus yang Ketiga tadi ya Terus yang keempat Yang keempat ya Yang keempat itu Dalam masa mabung perkutut itu Berikan asinan Ya Berikan asinan Ini ingat-ingat Asinan itu Bisa diberikan tulang sotong Juga bisa Tidak masalah Terus kalau tidak ada tulang sotong Dulur-dulur nanti bisa Ambil Bata merah Ya Bata merah Bata yang sudah matang itu Sudah dibakar itu loh Bata merah itu Itu kita lembutkan Ya Kita lembutkan Terus kita Berikan cepuk Terus ditaruh di Dalam sangkar burung perkutut Ya Karena asinan itu nanti Buat burung perkutut Karena apa Burung perkutut Dalam masa mabung Biasanya nafsu makannya kurang Ya Nafsu makan itu kurang Adanya minum saja Ya Jadi Nanti Bisa diberikan asinan Yaitu Tulang sotong Ataupun Bata merah Yang kita lembutkan Ya Ataupun pasir Pasir itu yang sudah Kemarin ya Sudah saya Apa itu Upload ya Sudah saya unggah Videonya Yang masalah asinan Ya Itu bisa diberikan Pasir Itu tidak apa-apa Nanti diberikan Diberikan cepuk Cepuk itu masukkan Ke dalam sangkar Itu dalam masa mabung Ya Walaupun nanti Kalau Masalah asinan itu Pas burung perkutut Itu bulunya kembali normal Itu bisa diberikan Nanti Seterusnya tidak masalah Itu tidak apa-apa Masalah asinan Karena Perkutut itu kan Butuh asinan juga Ya Butuh asinan Karena apa Yang dari perkutut itu Sebetulnya Kalau lokal alam ya Itu dari Alamnya saja Itu makanya Ya Apa itu Pasir Yang pasir Itu kecil-kecil Itu batu kecil-kecil Itu kadang itu Ya Jadi malah bagus Tuh Itu yang keempat Terus yang kelima ya Yang kelima Itu burung perkutut Itu kalau bisa Ya Kalau bisa itu Saran saya Itu kalau bisa Pas Waktu masa mabung Itu dikrodong Ya Jadi dikrodong Itu kalau punya krodong Tapi kalau Kalau tidak punya krodong Ya Paling tidak perkutut itu Sendirikan Jadi Perkutut ya Yang masa mabung Ataupun Ngerebung Itu rontok bulu Itu Membutuhkan Suasana yang tenang Ya Jadi jangan sampai Ada Ada orang Keramaian Suasana tenang Karena Kalau kita Tidak merawat Merawat Untuk burung perkutut Yang sedang mabung Ya nanti Burung perkutut Malah Macetnya bunyi Itu malah Lebih lama Loh ya Lebih lama Jadi Ini harus kita perhatikan Kadang ada Dulur-dulur Ataupun poro sahabat Ya Ada yang burung perkutut Yang masa mabung Nah itu Nanti bisa Dipraktekan Walaupun Ini saya lewat teori Tapi ini bisa dipraktekan Nanti alhasinya Luar biasa Loh ya Nanti burung perkutut Sehat Ya nanti Karena kan Kembali Gacor Seperti Sebelum Sebelumnya Kan gitu ya Karena dalam masa mabung Itu kalau dari Piyek dari loloh Itu biasanya Umur 6 bulan Itu masa mabung Biasanya gitu Untuk burung perkutut Ya Yang saya Alami Waktu di rumah Ya Itu Oke dulur ya Jadi Perawatan Tentang Apa itu Burung perkutut Yang masih mabung Yaitu tadi Karena beberapa tips Nanti Dulur-dulur Nanti bisa Melakukannya Ya Jadi biar tidak Salah melangkah Untuk perawatan Dalam masa perkutut Yang sedang mabung Ataupun Rontok bulu Ataupun yang dinamakan Kalau zaman nenek Moyang zaman dahulu Itu Namanya Ngerebung Itu sudah biasa Yang dialami burung perkutut Jadi tidak Ya dialami Tidak burung perkutut saja Semua burung Seperti itu Mabung Cuman kan perawatannya Berbeda Beda Kan gitu ya Jadi kalau masalah burung perkutut Sudah saya berikan Tips Sudah saya bagikan Nah nanti bisa Dicoba Ya Oke Itu dulur-dulur Semoga ilmu ini Bermanfaat ya Semoga nanti Dulur-dulur Bisa mencobanya Kalau ada perkutut yang mabung Ya Bisa mencobanya Untuk tipsnya Karena apa Yang sudah saya lakukan Yang sudah saya lakukan Ya ini Saya bagikan Karena apa Kalau ilmu Kalau kita tidak bagikan Ya Kita pakai sendiri Ya Itu tidak bagus Ya Kalau ada ilmu Sekiranya untuk Burung perkutut Untuk perawatan Ataupun apa saja Tentang perkutut Ya Selaginya kita Apa itu Sehobi lah Sehobi lah Kalau ada ilmu Sekiranya kita bagikan Ya lebih baik Kita bagikan Walaupun Lewat video seperti ini Ya Walaupun teori Tapi nanti bisa dipraktekan Oke dulur Itu dulu Kesempatan Yang sudah saya sampaikan Semoga ini bermanfaat Ya Dari kami Sebelum saya akhiri Saya mohon maaf Kalaupun ada kata-kata Sekiranya kurang berkenan Kepada dulur-dulur Dan pro sahabat Kenapa Saya manusia biasa Tidak luput dari kesalahan Kalaupun ada kelebihannya Itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ramintan Marok Lopo Sikap Sementana Teruklo Akhiruklah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses